Salam damai sejahtera buat kita semua Salam berjumpa kembali bersama Adi Lulus Channel Pada kesempatan ini saya akan berbagi, share pada adik-adik dan teman-teman sekalian 2 per 5 ditambah 7 per 15 sama dengan Nah ini karena penyebutnya belum sama Maka harus disamakan dengan cara mencari kelipatan 5, 10, 15, kemudian 15, 30, 45, dan seterusnya Tidak saya lanjutkan karena angka 15 sudah menemukan jodohnya Sehingga penyebutnya 15 Nah sekarang untuk mengisi pembilang Untuk yang pecahan pertama 15 dibagi 5 3, 3 dikali pembilangnya yaitu 2 menjadi 6 Begitu juga sama dengan pecahan yang lain Nah sekarang 6 per 15 ditambah 7 per 15 Berarti 13 per 15 Nah ini akan saya kasih contoh lagi Bilangan pecahan campuran Untuk pengurangannya 2 setengah dikurang 1, 1 per 5 Nah ini harus dibuat dulu dengan bilangan pecahan ya 2 dikali 2, 4 ditambah 1 menjadi 5 per 2 Begitu juga sama dengan 1, 1 per 5 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6 ya Jadi 5 per 2 dikurang 6 per 2 Nah ini kita samakan dulu penyebutnya Dengan cara mencari kelipatannya Kemudian diambil Angka yang sama Yang terkecil Nah adik-adik dan teman-teman sekalian Terima kasih Yang baru saja bergabung Atau yang setia Berikan aplaus Dengan cara klik Subscribe Like Share Serta Berikan komentar Demi Kemajuan Perbaikan dalam saya Membuat video tutorial yang berkualitas Nah 10 dibagi 2 5 5 dikali Pembilangnya 5 ya 25 Yang berikutnya juga sama 10 dibagi 5 5 Eh 10 dibagi 5 2 2 kali 6 12 Jadi hasilnya 13 per 10 Nah 13 per 10 Nah 13 per 10 Dapat di Kecilkan lagi Yaitu 1 3 per 10 Nah 13 Nah 13 itu dibagi 10 Dapat 1 Sisanya kan 3 Berarti 1 3 per 10 Nah ini ada bonus ya Bilangan pecahan campuran Dikurang dengan Persen ya Yang pecahan campuran Yang pecahan campuran dibuat Menjadi pecahan Sama Seperti tadi 1 dikali 4 4 Ditambah 1 5 ya Jadi 5 per 4 Yang persen 25 persen Itu sama ya Dengan Artinya Membacanya Membacanya itu kan 25 per 100 Persen itu Per 100 Itu menjadi 1 per 4 Nah 0,4 Itu sama dengan 4 per 10 4 Per 10 Nah 4 Per 10 Itu kan dapat Disederhanakan Menjadi 2 per Nah Yang Yang 25 persen Itu Menjadi 1 per 4 Nah ini Prosesnya 25 Per 100 Ini dibagi 25 Menjadi 1 100 Bagi 25 Menjadi 4 Kalau adik Adik Mau dibagi 5 Nanti Juga Sama Ketemunya 1 per 4 25 Bagi 5 100 Bagi 5 Nanti Masih Menyederhanakan Lagi Nah Yang 0,4 Itu Menjadi 2 Per 10 Dari Ini Prosesnya 4 Per 10 4 Dibagi 2 2 10 Dibagi 2 5 Jadi Saratnya Untuk Baginya Harus Habis Jangan Sisa Nah 20 Dibagi 4 5 5 Dikali Pembilang 5 25 Yang Pecahan Berikutnya 20 20 Dibagi 4 5 20 Dibagi 4 5 5 5 1 5 20 20 Bagi 5 4 4 4 2 8 Nah Sekarang Penyebutnya Sudah Sama Tinggal Dikurangkan Pembilangnya 25 Dikurang 5 20 20 Dikurang 8 Menjadi 12 Jadi 12 Per 20 Nah Itu Dapat Disederhanakan Menjadi 3 Per 5 Dibagi 4 Sekian Dan Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Adik Adik Sekalian Sampai Jumpa